Zeng Hong menatap kosong pada segalanya, jantungnya berdetak kencang. Su Li Uluo tidak memiliki kultifasi spirit profound immortal, tetapi dia dapat dengan mudah membunuh makhluk abadi, semua berkat ki mendalam tanpa batas yang menakutkan dan aneh. Jenis ki yang mendalam ini dapat dengan mudah membatalkan ki abadi lawan, tetapi Su Li Uluo telah melatih ki mendalam tanpa batas secara ekstrim, dan bahkan lebih mampu menyerap ki mendalam lawan untuk digunakan sendiri. Jika Su Yun saat ini ada di sini, dia pasti akan menyadari bahwa ki mendalam tanpa batas Su Li Uluo sudah mirip dengan kekuatan ilahi dari jubah pertempuran kekaisaran. Dalam periode waktu ini, Su Li Uluo telah pulih dan berkultifasi sendiri, dia tidak menyerah pada jalan yang dia perjuangkan di dalam hatinya, ini juga merupakan teror dari dao ilahi tertinggi, bahkan jika sekte tertinggi dihancurkan. Masih banyak orang yang mempercayainya dan tetap bertahan di jalan ini. Setelah Kibai meninggal secara menyedihkan, Su Li Uluo tampaknya telah pulih. Dia membuka matanya dan menatap Zheng Hong yang masih linglung, dan bertanya dengan acuh-ta'acuh, siapa kamu? Zheng Hong kembali sadar dan dengan cepat berlutut dengan satu kaki. Dia berkata, Yang mulia, kami dari sekte pencarian abadi. Hari ini, kami secara khusus diperintahkan oleh ketua sekte untuk menyelamatkan perawan suci di Istana Kerajaan Beladiri. Pada saat ini, yang abadi tidak berani tidak menghormati Su Li Uluo. Selamatkan aku, sekte pencarian abadi, Su Li Uluo berkata dengan acuh-ta'acuh, mengapa kalian melakukan ini? Soverein berharap perawan suci dapat menghidupkan kembali sekte tertinggi. Pada saat ini, yang abadi terbang kembali dan membungkuk pada Su Li Uluo. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, dan energi abadinya belum menyebar. Ketika dia melihat ke sisi lain, sudah ada anggota tubuh yang terputus berserakan di tanah. Penjaga penjara yang menjaga menara tinggi, tanpa kecuali, semuanya dipenggal oleh orang ini. Bangkit kembali sekte tertinggi. Su Li Uluo menggelengkan kepalanya, sekte tertinggi selalu ada di sini, apa yang perlu dibicarakan. Namun, saya akan kembali ke sekte pencarian abadi bersama kalian semua. Para pendosa telah memenuhi seluruh dunia, saya perlu mengumpulkan mereka yang membela dao ilahi tertinggi dan memurnikan dunia ini. Kedua makhluk abadi itu saling memandang, merasa bahwa Su Li Uluo gila, tetapi mereka tidak berani membantahnya. Meskipun kultifasi Su Li Uluo tidak setinggi mereka, dia memiliki ki mendalam tanpa batas yang paling murni, dan mereka takut padanya. Selain itu, orang ini adalah seseorang yang ingin diselamatkan oleh master sekte, dan juga bisa menjadi master masa depan dari sekte tertinggi, bagaimana mungkin mereka berani lalai. Orang suci itu benar, ayo pergi, akan ada orang lain yang mengurus istana kerajaan bela diri. Kata Zhenghong. Su Li Uluo menganggup, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia berbalik dan terbang ke langit. Keduanya mengikuti di belakang. Li Uluo. Tepat pada saat ini, tangisan sedih tiba-tiba terdengar. Hmm, apakah ada ikan yang lolos dari jaring? Zhenghong berhenti dan berbalik untuk melihat ke arah suara itu. Ada sosok yang berdiri di kaki menara. Aura sosok itu lemah, dan dia tidak peduli sama sekali, jadi dia tidak menyadarinya. Itu adalah Sen Suek Sue. Dia telah menonton dari samping dan tahu siapa yang dia hadapi, tetapi pada akhirnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bersuara. Dia melihat putrinya sendiri pergi bersama dua orang ini, bagaimana dia bisa tetap acuh-ta'acuh. Dia tidak ingin kehilangan putrinya lagi. Dia tidak ingin berpisah dengannya seperti ini lagi. Heh, tidakkah ada orang dari Marsial Imperial Palace yang sedikit lebih kuat? Orang-orang yang saya temui semuanya sangat lemah. Ini benar-benar tempat dengan reputasi yang tidak layak. Celestial di samping menggelengkan kepalanya dan berbalik, hendak mengucapkan mantra untuk mengakhiri orang ini. Jika imortal menyerang, Sen Suek Sue pasti akan mati. Tanpa diduga, saat dia mengaktifkan tekniknya, Suli Uluo angkat bicara. Berhenti. Mengapa kamu membuang-buang waktu untuk orang bodoh? Jaga dia tetap hidup dan sucikan dia di masa depan. Hem. Zheng Hong dan dua lainnya saling memandang, merasa itu tidak bisa dijelaskan, tetapi Suli Uluo meningkatkan kecepatannya dan terbang menjauh. Melihat itu, keduanya tidak banyak berpikir dan langsung mengikuti. Mereka bertiga menghilang ke Cakrawala begitu saja. Sen Suek Sue menatap kosong ke arah yang ditinggalkan Suli Uluo, dia tercengang. Namun, tidak lama kemudian, dia menggertakkan giginya dan tiba-tiba berdiri. Dia benar-benar terbang ke langit dan mengejar Suli Uluo. Sejak dia datang ke Marsial Imperial Palace, hari-hari Su Sentian tidak baik. Pada saat itu, dia tidak tahu bahwa Sen Suek Sue adalah putri dari Sen Wu Huang yang terkenal, tetapi ketika dia mengetahuinya, semuanya sudah terlambat. Su Sentian tidak pernah merasa rendah diri, bahkan jika kekuatannya sendiri tidak sebaik kekuatan Sen Wu Huang, dia tidak peduli, dia berpikir selama dia melakukan hal yang benar, dia akan terbuka dan terbuka. Meskipun dia berpikir seperti ini, dia tidak menyerah pada kultivasi. Dia juga mengerti bahwa di dunia ini, jika seseorang tidak memiliki cukup kekuatan, tidak ada yang bisa melindungi mereka, apalagi istri dan anak-anaknya. Kali ini, demi Suli Uluo, Su Sentian juga memilih tinggal di Istana Kerajaan Beladiri. Namun, dia tidak bisa membantu banyak dan hanya bisa berkultivasi setiap hari. Sejumlah besar ledakan di luar tempat latihan telah membangunkan Su Sentian dari pikirannya yang dalam. Dia dengan cemas berjalan keluar, hanya untuk melihat bahwa bagian dalam dan luar Istana Kekaisaran Beladiri berantakan, banyak orang dari Istana Kekaisaran Beladiri bergegas menuju naga emas, dan pada saat ini, patung naga emas raksasa telah lama ada. Retak terbuka, dan ledakan mengerikan terdengar di seluruh tubuh naga. Apa yang sedang terjadi? Su Sentian membuka matanya lebar-lebar, hampir tidak berani melihat pemandangan ini. Tuan Su. Pada saat ini, sebuah suara datang dari samping. Su Sentian menoleh untuk melihat, hanya untuk melihat seorang gadis muda dengan aura heroik berdiri di sana. Gadis muda itu memegang pedang di tangannya dan mengenakan pakaian ahli pedang. Dia menatap ke arah naga emas. Itu kamu. Tuan Su, Istana Kekaisaran Beladiri saat ini sedang diganggu oleh yang abadi. Dengan kekuatan Istana Kekaisaran Beladiri, saya khawatir akan sangat sulit untuk mengusir seratus makhluk abadi ini. Hari ini kemungkinan besar adalah akhir dari Marsial Istana Kekaisaran. Selama Marsial Emperor tidak mati, semuanya tidak akan berakhir. Jangan khawatir, denganku di sini, tidak akan terjadi apa-apa pada Kaisar Beladiri, tetapi yang abadi telah marah, Istana Kekaisaran Beladiri tidak akan dapat melindungi dirinya sendiri dalam waktu dekat. Tuan Su, cepat bawa Nona Sen dan pergi. Aku akan pergi membantu Marsial Emperor dan membawanya pergi. Setelah gadis muda itu selesai berbicara, dia melompat dan bergegas menuju naga emas. Wajah Su Sentian Muram, dia berbalik dan melihat sekeliling. Dengan sangat cepat, dia melihat seorang pelayan yang melarikan diri dengan panik, dan segera menghentikannya untuk bertanya, apakah Anda melihat nyonya? Nona Sen Anda. Ah, Nona Sen. Nona Sen pergi ke penjara langit. Tuan, kamu, kamu harus segera melarikan diri, yang abadi telah menyerang, cepat melarikan diri. Pelayan itu meneriakan beberapa kata dengan panik, lalu mengabaikan Su Sentian dan lari sambil merangkak. Dewa adalah eksistensi yang tinggi dan perkasa di mata mereka, dan sekarang ada lebih dari seratus dari mereka yang masuk, wajar bagi mereka untuk merasa takut. Orang-orang ini tidak bisa diandalkan. Su Sentian diam-diam mendengus, dan langsung menuju ke menara tempat Su Li Uluo di penjara. Dia tidak peduli dengan hidup dan mati orang-orang di istana kerajaan Beladiri, dia hanya peduli dengan keselamatan istri dan anak-anaknya. Ketika dia berpikir tentang bagaimana yang abadi menyebabkan masalah, hatinya terbakar dengan kecemasan. Itu hanya. Ketika Su Sentian lari ke penjara pagoda, yang dia lihat hanyalah tumpukan reruntuhan dan reruntuhan. Seluruh pagoda telah hancur total. Li Uluo. Su Sentian berada di ambang kehancuran, dia berteriak sekuat tenaga, dan langsung bergegas ke puncak penjara pagoda. Pesona penjara telah dihancurkan, dan sosok Su Li Uluo telah lama menghilang. Su Sentian mencari kemana-mana, tapi ke segala arah, selain orang-orang dari istana kekaisaran Beladiri yang bertarung dengan yang abadi, tidak ada orang lain. Ada kekacauan di mana-mana, dan ada reruntuhan di mana-mana. Kejayaan sebelumnya dari Marsial Imperial Palace tidak ada lagi. Jika dia masih hidup, dia ingin melihatnya. Jika dia sudah mati, dia ingin melihat mayatnya. Tapi sekarang, bahkan tidak ada mayat. Apa yang harus dia lakukan? Hati Su Sentian berantakan. Ledakan. Pada saat ini, suara keras yang terdengar seperti runtuhnya langit datang dari naga emas. Su Sentian terkejut, dia menoleh, dan pemandangan yang mengikutinya benar-benar mengejutkannya. Embusan angin kencang bertiup, dan awan hitam berhamburan. Aura tirani diam-diam menyebar ke seluruh dunia. Di kejauhan, patung naga emas yang sangat besar yang ditempat di istana Kekaisaran Bela Diri tiba-tiba bergerak. Retakan di permukaannya benar-benar hilang, dan seluruh tubuhnya yang besar tampak benar-benar baru. Pada saat yang sama, sejumlah besar sisik meledak dari tubuh naga yang halus dan besar, dan seluruh naga menjadi hidup. Naga emas ini, itu bukan patung. Su Sentian terkejut. Melihat lagi, dia menyadari bahwa Sen Wu Huang sedang berdiri di depan kepala naga. Dia membentuk tinju dengan satu tangan, mengumpulkan ki yang dalam, dan memukul mata raksasa naga emas itu. Apakah ini sentuhan akhir? Naga emas dibangkitkan, dan auranya yang mendominasi menyebar ke seluruh dunia. Mengaum. Raungan marah bergema di langit. Tidak ada yang tahu bahwa istana Kekaisaran Bela Diri memiliki keberadaan yang menakutkan. Sen Wu Huang melompat, melangkah di atas kepala naga, meraih tanduk naga, dia membubung ke langit, seperti dewa perang dari sembilan langit. Saya, Sen Wu Huang, tidak takut pada langit dan bumi, saya juga tidak takut pada yang abadi dan dewa. Hari ini, karena kalian semua ingin menghancurkan istana Kerajaan Bela Diri saya, kalian semua harus bersiap untuk dibunuh oleh saya kapan saja. Sen Wu Huang menggeram, naga emas itu terbang lurus ke arah yang abadi. Bahkan sebelum yang abadi bisa bereaksi, dia ditelan oleh mulut naga emas yang terbuka. Setelah ditelan, yang abadi dengan panik menggunakan teknik abadi, ingin menembus mulut naga emas. Namun, tidak peduli teknik abadi apa yang dia gunakan, dia tidak dapat menerobos. Tubuh naga emas sangat keras sehingga tidak terbayangkan, bahkan teknik abadi tidak dapat dengan mudah membukanya. Ki abadi dalam jumlah besar keluar dari mulut naga emas, dan gelombang garis emas keluar dari retakan. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di mulutnya, tetapi mereka dapat merasakan bahwa ki abadi di dalamnya secara bertahap melemah, dan setelah sekitar setengah dupa waktu, tidak ada lagi ki abadi yang tersisa, dan tidak ada yang bisa merasakan aura dari mulutnya. Orang yang tertelan, dia mungkin sudah mati. Ketika orang-orang abadi lainnya melihat ini, jantung mereka berdetak kencang. Menelan hidup abadi. Banyak orang belum pernah melihat pemandangan seperti itu sepanjang hidup mereka. Di 10 ribu dunia surga, hanya istana kekaisaran Beladiri yang berdiri di puncak, ini jelas bukan sesuatu yang dibanggakan orang. Shen Wu Huang berani marah pada yang abadi, dan itu pasti bukan karena dia impulsif, tetapi karena dia benar-benar memiliki sarana untuk melakukannya. Yang berikutnya adalah kamu. Shen Wu Huang menggeram, dia mengendalikan naga emas dan bergegas menuju yang abadi. Naga emas itu tak terbendung, mengabaikan semua serangan, seperti panah emas yang telah ditembakkan, ia menyerang ke depan. Dengan naga emas ini, Shen Wu Huang sudah memiliki modal untuk melawan yang abadi. 897 Setelah meninggalkan kerajaan Ziyue, Su Yun menuju ke arah barat dunia Beladiri tertinggi sendirian, mencari keberadaan jiwa leluhur pedang. Sebelumnya, leluhur pedang telah memperingatkannya untuk tidak melakukan ini tanpa kekuatan yang cukup, tetapi sekarang Su Yun telah memperoleh warisan dari iblis besar dari sekte iblis sejati, dan memiliki perlindungan dari pembuluh darah iblis, elang iblis, dan iblis. Jiwanya, kekuatannya tidak lagi sama seperti sebelumnya, dan dia percaya bahwa itu cukup untuk menghadapi situasi apapun. Dia awalnya ingin pergi ke alam Wan Hua untuk bertanya kepada leluhur pedang dan melihat situasi di sana. Tanpa diduga, setelah memasuki alam Wan Hua, dia juga mengalami perlakuan yang sama seperti saat pertama kali memasuki alam iblis sejati, alam tertutup. Alam Wan Hua juga disegel. Su Yun merasa sangat aneh, alam iblis sejati disegel untuk melawan sekte pencarian abadi, mengapa alam Wan Hua disegel? Hal-hal aneh ini sepertinya menunjukkan sesuatu. Dia merasa sesuatu akan terjadi. Setelah menimbangnya berulang kali, Su Yun memutuskan untuk pergi ke dataran suci bela diri tertinggi dan membiarkan guru subhuti membawa murid-muridnya bersembunyi untuk sementara waktu. Saat ini, banyak alam di Myriad Heavens sedang melakukan semacam tindakan, yang mungkin merupakan tanda bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Gerakan Su Yun sangat cepat. Kerajaan Bulan Ungu dan sekte pencarian abadi hanya bisa menunggu. Jika janda permaisuri Liu tidak mengkhianatinya dan melakukan segalanya sesuai dengan apa yang dia katakan, maka permusuhan antara Heaven Knocking Pavilion dan Immortal Seeking Sek akan terbentuk. Su Yun tidak tahu sekte abadi macam apa yang ada di Heaven Knocking Pavilion, tapi seharusnya tidak lebih lemah dari sekte mencari abadi, kan? Orang harus tahu bahwa sekte pencarian abadi hanyalah sekte setengah abadi. Meskipun itu adalah keberadaan seperti dewa di Myriad Heaven's Realm, itu harus dianggap lemah di dunia abadi. Jika Heaven Knocking Pavilion membenci Immortal Seeking Sek karena masalah ini, maka mereka hanya perlu menambahkan sedikit bahan bakar ke dalam api, dan Immortal Seeking Sek tidak lagi menjadi ancaman bagi True Devil Sek. Tentu saja, selalu ada kecelakaan. Setelah hasutan tidak dilakukan dengan baik, itu akan menjadi boomerang bagi dirinya sendiri. Suatu hari kemudian, Su Yun tiba di sisi paling barat dari dunia bela diri tertinggi, Domain Chasing Moon. Dia bahkan tidak berhenti, dia bahkan tidak pergi ke Beyang, apalagi mengunjungi Hukian Mei dan Huayru Muyu. Situasi saat ini tidak optimis, dan menyelesaikan semuanya adalah pilihan pertama. Akan ada banyak waktu untuk bertemu di masa depan. Chaser Moon Domain adalah domain yang belum berkembang di Ultimate Martial World, dan merupakan salah satu dari sedikit domain yang kacau. Ada semua jenis kultifator roh di domain ini. Ada murid pemula roh tingkat rendah, dan juga guru roh terkuat dan guru roh langit. Ada pun Kaisar Roh, sangat jarang baginya untuk berjalan-jalan di wilayah dunia bela diri tertinggi. Keberadaan ini sebagian besar berasal dari kekuatan besar di miriat Heaven's Realm, dan spirit sage seperti Suyun sudah menjadi sosok legendaris. Dia melompat seribu mil dan melangkah ke Moon Chasing Domain. Saat ini tengah malam, dan dunia gelap. Hanya beberapa kota dalam domain yang masih terang. Suyun terbang di ketinggian rendah, dengan santai menemukan sebuah kota dan mendarat. Saat itu, dia telah mendengar pedang leluhur berbicara tentang lokasi kasar dari jiwa yang hancur dan metode untuk menemukannya. Namun, setelah mencari di Moon Chasing Domain, dia masih harus menemukan lokasi spesifiknya. Moon Chasing Domain tidak besar, di selatan adalah laut tanpa jiwa, dan di utara adalah lembah raksasa, yang misterius dan tak terduga. Dikatakan bahwa ada raksasa kuno yang tinggal di lembah, dan semuanya memiliki kekuatan ilahi dan kekuatan yang menakutkan. Mereka memiliki kulit tembaga dan tulang besi, seperti pilar langit, dan penggarap roh akan ditelan hidup-hidup jika bertemu dengan mereka, tanpa kekuatan untuk melawan. Sisi timur dan barat adalah jalan utama, jadi seharusnya tidak ada. Kemudian, jika dia tidak berada di laut tanpa jiwa, dia pasti berada di lembah raksasa. Kedua tempat ini juga tidak kecil, jadi Suyun hanya bisa mendapatkan beberapa informasi dari roh penggarap yang telah bercokol di Moon Chasing Domain untuk waktu yang lama. Dia dengan kasar berjalan berkeliling dan menemukan bahwa sebagian besar penggarap roh akan berkumpul di tempat yang disebut rumah lelang, Feiyan, jadi dia segera mendekat. Rumah lelang terletak di pusat kota, dan ada banyak toko di sekitarnya. Beberapa menjual peralatan, beberapa menjual pil obat, dan bahkan ada banyak bar dan penginapan. Meskipun ini hanya sebuah kota kecil, kota-kota di sekitarnya tidak seramai dan semarak tempat ini. Ada lautan manusia di sini, dan sangat bising. Suyun mendarat di kota, dan juga menuju ke rumah lelang. Itu bukan rumah lelang yang terkenal, tapi itu adalah rumah lelang yang sangat nyaman. Dikatakan bahwa pemilik rumah lelang telah berkomunikasi dengan berbagai rumah lelang terkenal, dan hal yang paling mendasar untuk membuka sebuah rumah lelang adalah memiliki warisan harta sihir yang khusus digunakan untuk mengedarkan barang. Harta karun sihir warisan jenis ini berbeda dari harta sihir warisan biasa, itu adalah harta sihir yang khusus digunakan untuk mentransfer barang, dan hanya bisa mentransfer barang kecil. Dalam waktu yang dibutuhkan setengah batang dupa untuk dibakar, sebagian besar pil dan harta kecil di rumah lelang diedarkan melalui ini, tapi Suyun ingin tahu mengapa ada begitu banyak penanam roh yang berkumpul di sini. Namun, setelah berkeliling rumah lelang, Suyun akhirnya mengerti. Kota ini adalah tempat pasokan terdekat ke laut tanpa jiwa dan lembah raksasa. Sebagian besar penggarap roh di sini adalah orang-orang yang menuju ke lembah raksasa untuk mencari harta karun. Dikatakan bahwa rekan mereka telah meninggal di lembah raksasa. Tentunya banyak juga orang yang kehilangan tangan dan kakinya setiap hari. Suyun tidak peduli dengan lembah raksasa, dia hanya peduli dengan lokasi jiwa lain dari leluhur pedang. Suyun berlari ke bar di samping rumah lelang dan meminta sebotol anggur. Dia mulai minum dan mendengarkan diskusi orang-orang ini. Hampir semua orang di kedai berbicara tentang lembah raksasa, dan Suyun merasa itu cukup segar. Hei, saudaraku, mengapa kamu memintaku untuk datang jauh-jauh ke tempat yang begitu sunyi? Bukankah kamu bilang kamu bisa kaya? Kekayaan macam apa yang bisa ada di sini? Mungkinkah ada tambang permata atau ramuan obat langka di sekitar sini? Saudaraku, bahkan jika ada tambang permata dan ramuan obat langka, bukan giliranmu untuk mengambilnya. Penggarap roh yang kuat itu telah menempatinya, jadi bukan giliran kita untuk mengambilnya. Lalu kenapa kita masih menjadi kaya? Ai-ai, siapa yang memberitahumu bahwa kamu harus mengandalkan hal-hal ini untuk menjadi kaya? Lalu apa? Kotoran. Puci. Mendengar itu, Suyun mau tidak mau memuntahkan anggur di mulutnya. Kotoran. Apakah anda mabuk? Siapa yang bercanda denganmu? Jika kamu ingin kaya, kamu harus mengandalkan omong kosong. Tapi itu bukan kotoran biasa. Mungkinkah itu omong kosong para dewa dan abadi? Kamu benar-benar sakit. Kau yang sakit, dapatkah anda mendengarkan apa yang saya katakan? Baiklah, baiklah, baiklah. Katakan, katakan, aku benar-benar ingin tahu omong kosong siapa yang bisa membuatku kaya. Heh, itu bukan kotoran biasa. Itu kotoran raksasa kuno di lembah raksasa. Oh, kotoran raksasa itu. Itu benar. Dunia ini besar dan penuh dengan hal-hal aneh, apapun bisa terjadi di dunia ini, apa saja bisa ada, kotoran raksasa itu bukan kotoran biasa, dikatakan memiliki nilai obat yang luar biasa, banyak pil aneh yang disuling darinya, dan mereka adalah semua pil yang sangat langka dan mahal. Konsumsi kotoran raksasa sangat tinggi, dan harganya sudah mencapai 1 juta koin kultivasi perjin, jika kita memasuki lembah dan berendam di dalamnya, mustahil bagi kita untuk melakukannya. Maka kita tidak perlu khawatir tentang makanan dan pakaian di masa depan. Aku akan pergi. Tapi konon raksasa di lembah raksasa hanya buang air besar setahun sekali. Itu tidak banyak. Kita harus mencoba peruntungan kita kali ini. Kudengar raksasa di lembah raksasa semuanya sangat kuat dan memiliki kekuatan yang menakutkan. Hanya ada kita berdua. Apakah kita mencari kotoran atau mencari kematian? Dengarkan aku. Tidak akan terjadi apa-apa. Jika kita pintar, kita akan mencari omong kosong. Jika kita tidak pintar, kita akan mencari kematian. Tapi jika ini keluar, bagaimana saya bisa bertahan di masa depan? Kamu hanya hantu yang malang. Kamu bahkan tidak bisa berdiri dengan kedua kakimu sendiri. Tanpa uang, kamu bukan apa-apa. Izinkan saya bertanya, apakah Anda akan pergi atau tidak? Baiklah, baiklah. Aku akan pergi. Aku akan pergi. Pria itu minum seteguk anggur. Dia merasa bahwa dia tidak bisa mencerna apa yang dia dengar hari ini. Bukan hanya dia. Bahkan Suyun yang berada di meja sebelah pun membatu. Dia menatap mereka berdua dengan bingung. Dia pikir dia salah dengar. Mencari. Sial. Apakah ada hal yang aneh di dunia ini? Ada banyak hal aneh di dunia. Tapi memikirkannya, itu masuk akal. Beberapa orang bahkan dapat menjual karakter mereka sendiri untuk mendapatkan uang. Dibandingkan dengan itu, mencari kotoran jauh lebih mulia. Hei hei, jangan terlihat sedih. Biarkan aku memberitahumu. Lembah raksasa tidak hanya memiliki kotoran raksasa. Ada hal-hal lain juga. Hah. Pria itu bersemangat. Dia bertanya, apa lagi? Dia melihat ke kiri dan ke kanan. Kemudian, dia merendahkan suaranya, dikatakan bahwa ada harta yang luar biasa. Harta karun. Pria itu berseru. Pelankan suaramu. Bodoh. Saya. Maafkan saya, Kak. Hei hei. Maafkan saya. Harta karun macam apa ini? Harta siapa itu? Apa itu? Di mana harta karun itu? Pertanyaan-pertanyaan itu mengalir seperti kacang yang ditaburkan di tanah. Bagaimana aku bisa tahu? Saya tidak memiliki harta itu. Bukankah aku datang ke sini? Aku baru saja akan mencarinya. Hanya kami berdua. Tidak. Aku bahkan menemukan beberapa pembantu. Sebagian besar orang di sini mencari harta karun. Siapa yang mau mencari kotoran raksasa itu setiap hari? Terlebih lagi, dibandingkan dengan harta karunnya. Kotoran itu benar-benar kotoran. Oh oh, jadi begitu. Minum, minum. Saat semua orang ada di sini, kita akan memasuki lembah. Kali ini, ikuti kakak dan bekerja keras. Aku tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil. Hei hei. Terima kasih kakak. Ayo, kakak, biarkan aku bersulang untukmu. Hah. Keduanya mulai minum. Mendengar itu, Suyun menarik pandangannya. Mungkinkah harta lembah raksasa menjadi lokasi jiwa leluhur pedang? Dia ingat bahwa ketika jiwa leluhur pedang turun ke Alam Wan Hua, itu menyebabkan Badai Ki Pedang, menyebabkan Alam Wan Hua berada dalam kekacauan. Mungkinkah jiwa leluhur pedang tidak menimbulkan keributan? Atau mungkinkah dia juga dipenjara? Kekuatan apa yang terkandung dalam jiwa leluhur pedang ini? Memikirkannya, Suyun mulai menantikannya. Saat ini, lebih baik mencari tahu lokasi pasti dari harta karun itu. Jika itu adalah jiwa leluhur pedang, dia akan segera mengambilnya dan menuju ke Alam Wan Hua untuk menyatukan kedua jiwa itu. Dengan cara ini, dia setidaknya bisa memberi leluhur pedang kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. 898. Bisnis kedai itu sedang booming. Meski sudah tengah malam, tempat itu masih penuh dengan orang dan tidak ada tempat duduk yang kosong. Kaca. Pada saat ini, serangkaian suara armor yang bertabrakan datang dari luar kedai. Setelah itu, sejumlah besar orang yang mengenakan baju besi dan membawa pedang panjang masuk. Pelayan, bersihkan sepuluh meja untukku. Juga, bawakan hidangan dan anggur terbaikmu untukku. Pemimpinnya adalah pria kekar yang berteriak pada pelayan yang sibuk. Pria kekar itu mengenakan baju besi yang sangat berat. Selain kepalanya, seluruh tubuhnya terbungkus rapat. Di sampingnya ada seorang tuan muda berjubah kuning. Tuan muda memiliki seorang kultifator wanita di satu tangan dan pedang di tangan lainnya. Wajahnya pucat, matanya redup, dan aura di sekujur tubuhnya sangat lemah. Dia tampak seperti orang yang sudah sakit parah. Suyun melirik tuan muda itu dan menyadari bahwa darah di tubuhnya tidak lagi mengalir. Jantungnya juga sangat lemah. Apa yang sedang terjadi? Jika itu orang biasa, mereka pasti sudah lama mati, kan? Melihat begitu banyak orang yang datang, pelayan itu segera meletakkan apa yang dia lakukan dan berlari. Hei, tuanku, saya benar-benar minta maaf. Seperti yang Anda lihat, toko ini sudah penuh. Benar-benar tidak ada meja tambahan. Mengapa Anda tidak menunggu lebih lama lagi? Mungkin salah satu pelanggan akan pergi. Tidak ada meja tambahan. Tuan muda yang sakit-sakitan itu menjauhkan tangannya dari pantat kultifator wanita yang gagah itu. Tatapannya menyapu para pelanggan dan berkata dengan acuh-ta'acuh, suruh mereka pergi. Hah, pelayan itu tertegun. Iya, tuan muda. Pria kekar itu menjawab dan berbalik untuk berjalan menuju meja-meja di sekitarnya. Sangat cepat, suara ayam dan anjing melompat terdengar. Penggarap roh yang masih minum dengan gembira semuanya dilakukan oleh pria kekar seperti ayam. Hampir tidak ada ruang untuk perlawanan. Mereka yang sedikit lebih kuat juga secara sadar pergi. Lagi pula, ada terlalu banyak orang dalam kelompok tuan muda ini, dan semuanya juga tidak lemah. Tidak perlu marah padanya di atas meja. Su Yun terkejut. Melihat kedai yang kacau, dia memikirkan apakah dia harus terus minum atau menghindari masalah yang menyusahkan ini. Namun, sebelum dia bisa mengambil keputusan, pria kekar itu sudah berjalan ke arahnya. Bocah yang baik, kamu benar-benar menempati meja sendiri. Apakah kamu sudah selesai minum? Jika sudah selesai, cepat dan enyahlah. Jika tidak, Anda harus menderita sakit fisik. Pria berukuran besar itu berjalan mendekat dan berteriak pada Su Yun. Hai, tuan-tuan, apakah ada kebutuhan untuk ini? Apakah dia harus begitu mendominasi hanya untuk minum? Saya percaya bahwa Anda semua biasanya tidak baik, bukan? Pada saat ini, Tawa menghina datang dari sudut kedai. Pemuda yang sakit-sakitan itu menoleh dan melihat empat orang duduk di meja. Tiga pria dan seorang wanita sedang minum di sekitar meja. Namun, orang yang berbicara adalah yang terkecil dari ketiga pria itu. Tingginya kurang dari 1,6 meter dan tampak seperti anak kecil. Namun, dia menelan anggur, yang tidak sesuai dengan citranya. Siapa kamu? Tuan muda yang sakit-sakitan memeluk kultifator wanita, berjalan ke meja kosong dan duduk. Sudah ada cukup meja, dan beberapa penggarap roh yang takut akan masalah telah mengambil inisiatif untuk keluar dari bar. Kedai yang awalnya ramai menjadi sepi setelah diganggu oleh orang-orang ini. Pemilik penginapan tidak berani mengabaikan kakek-kakek ini. Dia segera meminta pelayan untuk menyajikan anggur dan hidangan. Aku hanya seorang pemburu harta karun. Anak, itu mengangkat gelas anggurnya dan berkata sambil tersenyum. Perburuan harta karun, tuan muda yang sakit-sakitan itu mencibir, kupikir kalian ada di sini untuk mencari kotoran. He he, tidak ada cukup orang untuk mencari kotoran. Raksasa itu tidak kecil, tidak peduli apa, kamu harus menemukan beberapa orang besar untuk memindahkannya. Aku melihat bahwa bawahanmu ini lebih cocok untuk lakukan hal-hal ini, he he. Bocah bau, apa yang kamu katakan? Pria kekar itu langsung marah. Dia membanting meja dan berdiri untuk mengaum. Eh ya ya, aku marah. Aku sangat takut. Anak, itu mengungkapkan ekspresi ketakutan. Melihat ini, Su Yun tidak bisa menahan tawa. Orang ini sangat mirip dengan oktagon anisid. Baiklah, Little Mu, jangan katakan lagi. Jangan membuat masalah lagi. Saat ini, seorang pria berkulit gelap tapi tampan di sampingnya berkata dengan suara rendah. Anak bernama Little Mu terkekeh dan tidak mengatakan sepatah katapun. Tuan muda yang sakit-sakitan tidak dapat melihat melalui budidaya mereka berempat dan tahu bahwa mereka bukanlah orang biasa. Melihat pihak lain sudah tenang, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Mejanya sudah cukup, jika dia terus membuat masalah, mungkin tidak akan ada habisnya. Su Yun melihat keluar, bahkan belum subuh, jadi dia terus minum. Dia sudah memiliki rencana di benaknya, ketika fajar tiba, dia akan berangkat ke lembah raksasa untuk menyelidiki. Si Ye, aku telah melihat bahwa sepertinya ada banyak orang yang datang untuk mencari harta karun kali ini. Selain itu, ada beberapa orang yang kuat. Situasi kita tidak terlihat baik. Saat itu, Little Mu yang sedang minum tiba-tiba merendahkan suaranya, menggunakan Ki yang dalam untuk membungkus suaranya, dan mengirimkannya ketiga temannya yang lain. Metodenya ini adalah untuk mencegah orang lain menguping di bar, tapi bagi Su Yun, yang sudah memiliki keberadaan spirit sage, itu tidak masalah. Itu benar, ketika saya pertama kali memasuki kota, saya juga memperhatikan bahwa mungkin ada spirit emperor di kota ini. Jika saya tidak salah, orang-orang ini kemungkinan besar ada di sini untuk mencari harta karun. Seorang pria kurus dengan mata setengah terbuka di sebelahnya juga berbicara. Jangan khawatir, semuanya, tidak peduli seberapa kuat pemburu harta karun itu, itu tidak akan berguna. Jika mereka tidak memiliki kuncinya, mereka tidak akan bisa membuka pintu, dan tidak akan pernah bisa mendapatkan kuncinya. Harta karun, di hari lain, itu akan menjadi gunung bulan merah, dan ketika pintunya muncul, pasti akan ada pertempuran. Kita bisa menunggu sampai mereka bertarung sampai mati sebelum muncul, cepat buka pintunya, rebut harta karun itu, lalu meninggalkan. Satu-satunya wanita berambut pendek melirik tuan muda yang sakit-sakitan di kejauhan dan berkata dengan lembut. Meskipun idenya bagus, tidak mudah untuk diterapkan. Tak satupun dari penggarap roh ini yang bodoh. Kami akan menunggu untuk mengambilnya, tidakkah orang lain tahu? Itu benar, sayang sekali pintu harta karun hanya akan terbuka pada malam gunung bulan merah. Kita masih harus menunggu hari lain, dan itu hanya akan muncul besok malam. Kalau tidak, kita bisa berangkat lebih awal dan mengambil harta karun itu dulu. Jangan khawatir, apapun yang terjadi, tidak ada orang lain yang bisa mendapatkan harta karun itu. Kuncinya masih ada di tangan kita. Kita sudah selangkah lebih maju dari mereka, apalagi yang kita pedulikan. Haha, benar, ayo, minum, minum. Orang-orang ini tampaknya dalam suasana hati yang baik saat mereka mengangkat gelas anggur dan minum. Suyun, yang berada di meja sebelah, mengerutkan kening. Gunung bulan merah, pintu ke harta karun. Mungkinkah dia membutuhkan kunci untuk membuka harta karun itu? Mungkin itu sama dengan jiwa leluhur pedang saat itu di alam Wan Hua. Jiwa leluhur pedang di sini juga dipenjara dan sulit untuk melarikan diri. Memikirkannya, Suyun mulai memperhatikan empat orang di meja sebelah. Meskipun mereka berempat menggunakan ki yang dalam untuk menutupi suara mereka, berpikir bahwa yang lain tidak mendengar apa yang mereka katakan, kata-kata mereka semua jatuh ke telinga Suyun. Tidak ada yang mengira bahwa sebenarnya akan ada spirit sage yang duduk di sebelah mereka. Nyatanya, dengan metode Suyun, semudah membalikkan tangannya untuk merebut kuncinya. Mungkin tidak ada seorang pun di kota ini yang dapat menghentikannya, tetapi jika dia mengambil kuncinya sekarang, tidak hanya akan menimbulkan keributan, tetapi juga tidak akan bermanfaat bagi Suyun. Lagi pula, Gunung Bulan Merah adalah besok malam, dan bahkan jika dia memegang kuncinya, dia masih akan menunggu. Selain itu, lembah raksasa sangat besar, bagaimana dia tahu di mana pintu harta karun itu. Maka dia hanya bisa membiarkan orang-orang ini menggantungkan kuncinya untuk saat ini. Anggur adalah hal yang baik, tetapi jika Anda minum terlalu banyak, Anda tidak akan mabuk, dan Anda akan merasa bosan. Suyun minum sendirian sampai subuh, lalu pergi mencari kamar untuk bermeditasi. Kedai itu tidak besar, dan bahkan di dalam ruangan, dia bisa merasakan pergerakan semua orang di dalam dan di luar kedai. Mereka berempat sepertinya merasa sudah waktunya. Setelah Suyun pergi, mereka semua kembali ke kamar masing-masing untuk beristirahat, tetapi mereka tidak membuka empat kamar. Sebaliknya, mereka berempat duduk bersila di satu ruangan dan berkultivasi. Dari kelihatannya, mereka sangat berhati-hati, dan jika mereka tidak berpisah sesaat pun, orang-orang yang menatap mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa. Di sisi lain, tuan muda yang sakit-sakitan itu sepertinya tidak ingin menunggu lebih lama lagi. Begitu langit cerah, dia memimpin anak buahnya keluar kota dan langsung menuju lembah raksasa. Suyun tidak tahu apakah berita tentang harta karun lembah raksasa telah menyebar jauh dan luas, tetapi dia tahu pasti ada banyak orang yang memata-matai harta karun itu, dan ini masih di permukaan, dia tidak tahu apa sedang terjadi dalam kegelapan, atau jika ada spirit sage yang akan ikut campur dalam masalah ini. Jika itu adalah harta biasa, tidak akan seperti ini, tetapi jika itu benar-benar terkait dengan leluhur pedang, maka Suyun tidak akan terkejut sama sekali. Lagi pula, selama pertempuran di Alam Wan Hua, banyak musuh leluhur pedang telah datang. Kuncinya tidak ada di tangan orang-orang ini, jadi Suyun tidak terlalu memperhatikannya. Dia terus menatap keempat pria dan wanita di penginapan. Setelah seharian hening, ketika hari hampir malam, orang-orang ini keluar dari kamar mereka satu demi satu. Mereka tidak terburu-buru meninggalkan penginapan. Sebaliknya, mereka menemukan meja di sudut, meminta beberapa pot anggur, dan mulai minum sendiri. Setelah beberapa cangkir anggur, semua orang melihat ke langit di luar, bertukar pandang, dan membayar uang untuk pergi. Melihat itu, Suyun keluar dari kamar, membayar koin yang dalam, dan keluar dari penginapan. Mereka berempat tidak terburu-buru. Mereka pertama-tama menyiapkan beberapa pil yang diperlukan di rumah lelang, lalu masing-masing mengambil sekop dan berpakaian seperti orang mencari se-asteris T di lembah. Kemudian, mereka dengan santai terbang menuju lembah raksasa. Suyun segera mengikuti, mengikuti dari jauh, kinya tertahan, mereka bahkan tidak menyadari ada seseorang yang mengikuti di belakang mereka. Dalam perjalanan ke lembah raksasa, mereka bisa melihat banyak penanam roh, tetapi semua orang menjaga jarak dan waspada. Orang-orang dari perdagangan yang sama adalah musuh. Beberapa orang akan melakukan apa saja demi uang. Tetapi bahkan sekarang, Suyun masih tidak dapat menerima kenyataan bahwa dia sedang mencari uang. Ini terlalu aneh. 899 Hanya butuh enam jam untuk melakukan perjalanan dari kota ke lembah raksasa. Semua orang berangkat pada malam hari dan tiba di lembah raksasa pada tengah malam. Saat mereka mendekati pintu masuk lembah, mereka bisa mendengar gelombang raungan yang dalam dan gila datang dari dalam lembah. Bumi sedikit bergetar, dan suara langkah kaki terdengar di lembah. Udara dipenuhi dengan bau darah dan mayat yang membusuk. Di kejauhan, ada kerangka raksasa yang sangat terang dan bersih. Suyun mengukurnya secara kasar, kerangka itu panjangnya 12 meter, tulangnya halus dan ramping, dan banyak tempat yang patah. Tampaknya tubuh raksasa itu tidak terlalu keras ketika masih hidup, dan di sekitar kerangka raksasa itu, ada sejumlah besar mayat penggarap roh yang membusuk, baik pria maupun wanita. Mereka telah lama mati, jiwa mereka telah hilang, dan orang-orang yang datang ke sini semua di sini untuk harta karun. Begitu seseorang meninggal, mereka pasti akan dirampok oleh penggarap roh lainnya. Uang orang mati juga uang, bukan? Kelompok berempat tiba di pintu masuk lembah, dan tanpa ragu, mereka langsung masuk. Dinding di kedua sisi pintu masuk lembah sangat tinggi dan sangat curam. Ada banyak bunga dan tumbuhan aneh yang tumbuh di lembah, tetapi tidak memiliki nilai obat, jadi tidak ada yang peduli tentang mereka. Setelah mengambil beberapa langkah, orang bisa melihat jejak kaki besar muncul. Ini adalah jejak kaki yang ditinggalkan oleh para raksasa. Penggali kotoran akan mengikuti jejak kaki ini untuk menemukan kotoran raksasa. Tentu saja, kelompok Suyun tidak kekurangan uang sebanyak itu. Mengabaikan jejak kaki, mereka langsung menuju ke kedalaman lembah. Di tengah jalan, mereka bisa melihat beberapa orang yang bau bergegas keluar dari lembah. Ketika para pejalan kaki melihat ini, mereka semua menghindar. Tentu saja, dibandingkan dengan ini, yang lebih berbahaya tentu saja adalah para raksasa yang tertarik oleh spirit cultifator. Ini adalah pertama kalinya Suyun datang ke lembah raksasa, dan dia belum pernah melihat raksasa sebelumnya. Ketika dia masuk lebih dalam ke lembah dan melihat raksasa hidup pertama, dia menyadari bahwa kerangka raksasa di luar lembah sebenarnya sangat lemah. Raksasa di lembah itu tingginya setidaknya 20 meter. Semua tubuh mereka sangat tebal dan besar, dan seluruh tubuh mereka terbentuk dari kombinasi daging dan batu. Tempat di mana otot seharusnya tumbuh sekarang ditutupi dengan batu keras. Mereka memiliki kekuatan yang tak terbatas dan kekuatan yang menakjubkan. Hati-hati, ada raksasa. Pemuda tampan berkulit gelap dalam kelompok empat berteriak dengan suara rendah. Mereka berempat dengan cemas mengelak ke samping. Penggarap roh yang telah memasuki lembah raksasa untuk mencari emas juga merasakan ada sesuatu yang salah. Mereka segera menempel ke dinding batu di samping, menyembunyikan aura mereka, dan dengan hati-hati menyembunyikan tubuh mereka. Dong! 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 Tanah bergetar dengan cepat, seperti drum yang terus-menerus dipukul. Kerikil yang lebih kecil terbang langsung ke udara, sedangkan yang lebih besar tampak menari-nari. Mengaum! Raungan raksasa yang memekakkan telinga terdengar. Kemudian, dia melihat beberapa sosok biru seperti meteor melesat melintasi langit malam, bergegas ke arahnya. Kultifator tiga roh! Mereka semua tampak ketakutan dan panik. Mereka berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Salah satu dari mereka kedua kakinya patah, dan darah segar menyembur ke udara. Namun, dia masih menahan rasa sakit yang hebat dan mendorong energinya yang dalam untuk terbang ke depan. Hati-hati! Kelompok empat terkejut dan buru-buru mengelak. Di belakang tiga spirit Kultifator adalah raksasa yang sangat besar. Raksasa itu meraung marah, seluruh tubuhnya diselimuti aura menakutkan, dengan gila-gilaan mengejar mereka bertiga. Auranya luar biasa berat, apapun yang mendekatinya, apakah itu orang atau benda, akan hancur berkeping-keping. Tiba-tiba, raksasa itu melompat dan langsung muncul di depan mereka bertiga. Itu seperti gunung kecil yang jatuh dari langit. Ledakan! Seluruh tanah segera terbelah, dan Suyun merasa seolah-olah udaranya bergetar. Hah! Ketiga penggarap roh sangat ketakutan sehingga wajah mereka menjadi pucat, dan jiwa mereka meninggalkan tubuh mereka. Dua dari mereka berbalik tepat waktu dan berlari di bawah ketiak raksasa itu. Namun, orang yang kedua kakinya patah itu terluka parah. Dia terlambat selangkah dan langsung ditampar oleh tangan raksasa itu. Dia langsung jatuh ke tanah dan sudah dalam keadaan linglung. Ini buruk. Orang ini tidak akan bisa kabur. Kelompok empat menatapnya dengan ekspresi serius. Jangan makan aku. Jangan! Pria dengan kedua kakinya patah kembali sadar, hanya untuk melihat bahwa raksasa itu telah menutupinya dengan tangannya yang besar dan tebal. Bayangan hitam pekat tidak hanya menyelimuti tubuhnya, tapi juga hatinya. Dia berteriak ketakutan. Melihat tangan yang jatuh, dia sepertinya telah kehilangan semua keinginan untuk bertarung dan bahkan lupa untuk melarikan diri. Raksasa itu dengan mudah menangkapnya di tangannya. Baru sekarang pria itu sadar kembali. Dia berjuang gila-gilaan, tapi tidak peduli bagaimana dia berjuang, dia tidak dapat melepaskan diri dari kendali raksasa itu. Kekuatan raksasa itu mencengangkan, semudah membalikkan tangannya, itu bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah dibebaskan oleh penggarap roh yang terluka. Raksasa itu meraih pria itu, dan tanpa ragu-ragu, dia mengulurkan tangannya yang lain, meraih tubuh bagian atas pria itu, dan kemudian menariknya dengan paksa. Memotong. Penggarap roh langsung dipotong-potong dan dibelah menjadi dua bagian. Darah segar muncrat seperti buah yang pecah. Bahkan sebelum jiwanya bisa tumpah, itu dikirim ke mulut raksasa itu dan dikunyah sembarangan. Dia meninggal dengan kematian yang menyedihkan. Saat raksasa itu mengunyah mayat penggarap roh, dia berbalik dan terus mengejar ke arah kedua penggarap roh. Dong, 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 bumi terus bergetar. Hanya ketika mereka jauh, penggarap roh yang bersembunyi di kedua sisi diam-diam terbang keluar. Raksasa lembah raksasa biasanya tidak memakan orang dengan mudah. Dari kelihatannya, kemungkinan besar ketiga penanam roh ini membuatnya marah. Wanita dalam kelompok empat berkata, Gram, apa? Mengambil kotorannya akan membuatnya marah. Tidak berguna, apakah menurutmu semua orang akan menggali kotoran? Wanita itu meludah dan berkata, raksasa itu tidak hanya berharga pada kotorannya, organ dalamnya bahkan lebih berharga, terutama otot-otot di tubuhnya yang telah berubah menjadi batu. Itu adalah bahan terbaik untuk menempa baju besi, dan setiap bagiannya bisa dijual puluhan juta koin yang dalam. Saya pikir mereka bertiga pasti ingin menyelinap menyerang raksasa itu dan menggali bebatuan di tubuhnya. Tidakkah Anda melihat bahwa perut raksasa itu terluka? Namun, mereka gagal dan diserang oleh raksasa, itulah sebabnya mereka berakhir seperti ini. Kalau begitu, bukankah mereka akan bisa kabur jika raksasa itu mengejar mereka? Jika mereka tidak ditangkap oleh raksasa dan melarikan diri dari lembah raksasa, mereka masih bisa hidup. Jika tidak bisa, mereka akan mati. Jika dimakan oleh raksasa, jiwa mereka akan dihancurkan dan dicerna bersama. Ini sangat menakutkan. Kami hanya tidak memprovokasi para raksasa. Jika kami bertemu para raksasa, kami akan menemukan tempat untuk bersembunyi. Mereka tidak akan dengan mudah menemukan kami. Baiklah, jangan bicara lagi. Mari kita lanjutkan perjalanan kita. Kata pria berkulit gelap itu. Tiga lainnya menganggup dan terus menuju lebih dalam ke lembah. Manusia mati demi kekayaan, dan burung mati demi makanan. Meskipun raksasa di lembah raksasa sama ganasnya dengan harimau, di mata penggarap roh, mereka adalah gunung emas. Seringkali, sejumlah besar penggarap roh terlihat memikat para raksasa ke sudut-sudut terpencil untuk mengepung mereka, dan mereka juga dapat melihat satu atau bahkan beberapa raksasa mengejar penggarap roh. Lembah besar itu kacau dan berisik karena pertempuran antara raksasa dan penggarap roh. Ada banyak garpu di lembah raksasa, seperti labirin. Mereka berempat menghindari kontak dengan para raksasa dan berjalan selama empat jam penuh sebelum berhenti. Ada persimpangan tiga arah di jalan. Itu cukup luas, tanpa pohon atau batu di sekitarnya. Di tengah, ada platform batu bobrok. Platform batu itu berbentuk persegi, panjang dan lebar lima meter. Itu tidak besar, tetapi sangat bobrok dan mengeluarkan bau busuk. Ada juga banyak kotoran di sampingnya. Sepertinya raksasa itu menggunakan tempat ini sebagai toilet. Itu di sini. Pria berkulit gelap itu melihat sekeliling dan akhirnya melihat kebulan di langit yang berangsur-angsur memerah dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Apakah ini di sini? Bau di sini sangat buruk. Kultifator perempuan mencubit hidungnya dan berkata, Tahan saja. Pikirkan tentang orang-orang itu. Mereka bahkan bisa menahannya. Hanya sedikit bau di sini. Apakah tidak tahan? Nah, berapa lama gunung bulan merah akan muncul? Melihat waktu? Masih kurang dari dua jam lagi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ayo tinggalkan tempat ini dulu dan sembunyi di dekat sini. Aku curiga akan ada lebih banyak orang yang datang ke sini, tapi mereka tidak punya kuncinya, jadi mereka tidak perlu datang. Gunung bulan merah muncul setiap beberapa tahun sekali. Jika kita melewatkannya, kita harus menunggu beberapa tahun. Setelah pria kecoklatan selesai berbicara, dia berlari ke samping. Melihat ini, semua orang segera mengikuti. Apakah masih ada dua jam lagi? Itu merepotkan. Suyun mengangkat kepalanya dan menatap bulan di langit. Setelah berpikir sejenak, dia berjalan menuju ke arah keempat orang itu. Auranya sama sekali tidak bisa dideteksi oleh keempat orang itu, jadi dia dengan santai mencari tempat untuk bersembunyi. Pada saat yang sama, dia menilai lingkungan. Akankah jiwa leluhur pedang benar-benar ada di tempat ini? Jika harta karun itu benar-benar tempat jiwa leluhur pedang dipenjara, lalu siapa yang memenjarakannya? Serangkaian pertanyaan muncul di benak Suyun, tapi tidak ada yang bisa memberinya jawaban. So 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 So. Saat itu, sejumlah besar suara menusuk datang dari jauh, puluhan penggarap roh terbang di ketinggian rendah, kecepatan mereka sangat cepat, tubuh mereka hampir terbungkus udara, dalam sekejap mata, mereka terbang dari pintu masuk lembah ke sini. Benar saja, seseorang datang. Suyun menoleh, heh, kebetulan sekali, orang-orang ini adalah orang-orang yang diatemui di bar tadi malam, dan pemimpinnya adalah tuan muda yang sakit-sakitan. Ketika orang-orang ini tiba, mereka langsung bubar, seolah-olah sedang mencari sesuatu. Setelah beberapa saat, mereka mendengar seseorang berteriak keras. Tuan muda, tidak mungkin salah, itu ada di sini. Setelah beberapa saat, akan ada gerbang yang mengarah ke harta karun. Saat itu, selama kita membuka gerbang, kita bisa memasuki harta karun dan mendapatkan harta yang ditinggalkan oleh ahli tertinggi. Seorang pria menoleh dan berkata kepada tuan muda yang masih memeluk kultifator wanita. Baiklah, tuan muda menganggup dan berteriak, kalian semua, cepat bersiap. Mereka yang mengatur formasi, mereka yang mengatur alam bawah, menempati tempat ini terlebih dahulu. Saya tidak ingin ada yang mengganggu saya. Iya pak. Semua orang berteriak. Sembilan ratus. Orang-orang ini melakukan hal-hal dengan tertib. Mereka segera menyebar dan memasang penghalang. Gerakan mereka sangat cepat dan terampil, seolah-olah mereka sudah mengatur segalanya sebelumnya. Sepuluh penggarap roh terpisah dari kerumunan dan berjaga di depan dan belakang. Jika ada orang lain yang mendekat, mereka akan segera memberi tahu mereka. Pesona dan formasi ini tidak diaktifkan dan disembunyikan. Jika seseorang mendekat, mereka tidak akan dapat mendeteksi mereka. Mereka juga akan menghindari mereka dan membiarkan mereka lewat, untuk mencegah mereka menjadi curiga ketika melihat begitu banyak orang berkumpul di sini. He he, aku tidak menyangka orang-orang ini juga datang untuk mencari harta karun. Kelompok berempat yang bersembunyi dalam bayang-bayang sudah mencibir. Pria berkulit gelap yang memimpin kelompok itu mendengus dan berkata, sepertinya kita punya lawan. Kaka, apakah kita perlu bergerak sekarang? Jika kita membiarkan mereka memasang pesona dengan benar, saya khawatir tidak akan mudah menangani mereka. Wanita itu berbisik. Jangan khawatir, mereka hanya sekelompok gerombolan, kita tidak perlu melihat mereka, aku telah mengamati kultivasi mereka, yang terkuat hanya pada tahap kelima kaisar roh, kita dapat dengan mudah menghancurkan mereka. Tapi saya tidak tahu apakah ada orang lain di sini selain mereka, jadi semua orang harus berhati-hati. Kalau begitu, akankah kita duduk di gunung dan menyaksikan harimau bertarung? Aku harus melihat apakah ada harimau lain yang datang. He, semoga menyenangkan. Mereka berempat tertawa dengan suara rendah. Di mata mereka, orang-orang ini hanyalah anak domba yang bisa disembeli sesuka hati. Su Yun tidak tahu berapa banyak orang yang tahu tentang berita ini, tapi dari kelihatannya, pasti ada beberapa orang yang mengetahuinya. Dari mana mereka berempat mendapatkan kuncinya. Setelah pergi ke harta karun, dia harus menanyakannya kepada mereka. Waktu perlahan berlalu, dan suasana di tempat ini menjadi halus. Tuan muda yang sakit-sakitan itu melihat sekeliling dari waktu ke waktu. Dia merasa sedang diawasi, tetapi tidak ada apa-apa di sekitarnya. Tidak ada sama sekali. Suara mendesing. Pada saat ini, angin dingin yang aneh tiba-tiba bertiup dari luar lembah. Sejumlah besar awan gelap tebal tiba-tiba muncul di langit. Awan gelap ini melayang dengan kecepatan yang sangat cepat, langsung menutupi bulan kemerahan di langit. Seluruh lembah tiba-tiba menjadi sedingin es. Suhu anjok. Semua orang merasakan perubahan ini, dan ekspresi mereka semuanya berubah. Tuan muda, Crimson Moon bersinar di gunung. Salah satu dari mereka berteriak cemas. Sangat bagus. Tuan muda yang sakit-sakitan melepaskan pembudidaya perempuan dan melambaikan tangannya. Gunung penerangan bulan merah akan segera muncul. Segera aktifkan penghalang dan tutup tempat ini. Saat pintu harta karun muncul, serang pintu itu dengan sekuat tenaga dan hancurkan. Apakah kamu mengerti? Ya. Orang-orang berteriak. Hualala. Penghalang diaktifkan, dan formasi aray diaktifkan. Lembah raksasa yang remang-remang langsung meledak dengan semburan lampu warna-warni. Ketika penggarap roh di dekatnya melihat ini, mereka semua penasaran, tetapi mereka tidak berani mendekat. Bagi spirit kultifator, keingin tahuan seringkali menjadi pemicu yang akan membawa mereka pada kematian. Blaise membuka pintu ke gudang harta karun. Apakah mereka berencana untuk memaksa masuk tanpa kunci? Kultifator wanita dalam kelompok empat berkata dengan kaget. Seharusnya tidak. Mudah rusak, kan? Kecuali mereka memiliki sarana khusus. Pria berkulit gelap itu juga cukup gugup saat dia berbisik. Mereka berempat menatap ke sisi lain dengan mata cerah, semuanya tegang. Cilde Idealisme, aku tidak menyangka kamu datang ke sini hari ini. Apakah kamu di sini untuk harta karun di Lembah Raksasa? Sayangnya, harta ini bukan milik Anda. Pada saat ini, sebuah suara agung melayang dari jauh, dan kemudian tiga sosok dengan cepat menghampiri. Siapa ini? Tuan muda yang sakit-sakitan bernama Idealisme berbicara dengan acuh-ta'acuh. Suosi. Orang itu memanggil. Daois Suosi. Wajah Idealisme tiba-tiba menjadi serius. Mereka bertiga terbang, dan dengan satu serangan telapak tangan, mereka menghancurkan penghalang yang telah dipasang oleh Idealisme dan yang lainnya dengan cermat, dan mendarat di depan lusinan penggarap roh. Mereka bertiga semuanya setengah baya, mengenakan jubah merah, dan pemimpinnya berjanggut. Ki-nya tertahan, dan tidak mungkin untuk melihat kekuatannya. Dia kemungkinan besar adalah eksistensi di puncak Kaisar Roh. Dunia bela diri tertinggi sangat besar, ada semua jenis orang dengan semua jenis kultivasi, tetapi keberadaan yang mencapai Kaisar Roh sangat jarang. Untuk orang-orang di puncak Spirit Emperor, mereka biasanya berada di level Domain Lord, dan hanya hidup dalam diskusi orang, mereka bahkan mungkin tidak dapat melihatnya di beberapa daerah. Siapa yang mengira seseorang akan muncul hari ini? Mereka berempat sepertinya pernah mendengar tentang Taoist Zuosi ini sebelumnya. Ketika mereka melihatnya muncul, ekspresi mereka menjadi jelek. Aku tidak berharap kamu datang juga. Taoist Zuosi, dari mana Anda mendapatkan berita tentang Gunung Bulan Merah? Tuan Muda Idealisme mengepalkan tinjunya dan berteriak dengan suara rendah. Apakah aku masih perlu tahu dari suatu tempat? Pendeta Tao yang malang ini telah mengetahui selama seratus tahun bahwa lembah raksasa sebenarnya terbagi menjadi dua lapisan. Lapisan pertama adalah lembah luar yang Anda lihat, dan lapisan kedua adalah lembah dalam. Setelah bulan merah menyinari gunung, lembah dalam dan lembah luar akan terhubung sementara karena dislokasi ruang. Anda dapat memasuki lembah bagian dalam melalui koneksi. Harta karun lembah raksasa tersembunyi di lembah bagian dalam. Memperoleh harta ini lebih baik daripada berkultivasi selama seribu tahun. Hari ini, Tao yang malang ini datang ke sini untuk mendapatkan harta karun ini. Daoist Zuosi, apakah kamu bertekad untuk mendapatkannya? Pernahkah Anda menempatkan Tuan Muda ini di mata Anda? Hanya wajah idealisme yang dipenuhi amarah. Tuan Muda Idealisme, jangan katakan bahwa saya tidak memberikan wajah ayahmu. Bahkan jika ayahmu datang hari ini, aku tidak takut. Karena ayahmu dan aku sudah saling kenal untuk sementara waktu, kamu harus pergi dulu. Kalau tidak, saat kita bertarung nanti, pedang tidak memiliki mata. Tidak baik melukaimu, dan tidak baik melukai hubungan antara Taoist yang malang ini dan ayahmu. Taoist Zuosi berkata dengan tidak sopan. Mendengar itu, wajah idealisme memerah karena marah. Menurut Taoist Zuosi, dia harus berkenalan dengan ayah Tuan Muda Idealisme. Namun, dia rela berselisih dengannya demi harta karun itu. Itu cukup untuk menunjukkan bahwa harta itu luar biasa. Kaka, apakah kita memiliki peluang bagus untuk menang melawan Zuosi? Kultifator wanita dalam kelompok empat tidak bisa tidak bertanya. Bagus. Tidak juga. Mungkin kita bisa bertarung imbang. Di antara mereka bertiga, Zuosi sedikit licik, tapi masalahnya adalah meskipun kita mengalahkannya, apa yang bisa kita lakukan? Jika kedua belah pihak terluka, saya khawatir kita tidak akan memiliki kekuatan untuk mendapatkan harta karun itu. Pria berkulit gelap itu berkata dengan suara rendah. Mereka berempat terdiam. Pak Idealisme mengertakkan gigi. Dia tidak tahu apakah dia harus tinggal atau pergi. Dengan sarana Taoist Zuosi, mustahil baginya untuk melawannya. Karena Taoist Zuosi sudah banyak bicara, dia tidak bisa tinggal. Suara mendesing. Pada saat itu, angin kencang bertiup lagi. Awan tebal yang menyelimuti bulan yang tinggi segera menghilang. Cahaya bulan berwarna merah darah jatuh dari langit seperti selubung tipis, menyelimuti bumi. Semua orang melihat ke atas. Pada saat itu, bulan di langit berubah menjadi merah darah. Cahaya bulan menyinari lembah, sepenuhnya menutupi dinding gunung di kedua sisi. Seluruh puncak gunung tampak berlumuran darah. Lampu merah melingkar jatuh dari langit dan menghantam platform batu persegi yang pecah di tengahnya. Dalam sekejap, platform batu bersinar terang, dan tirai berwarna merah darah terbentuk. Tirai itu seperti kerudung tipis yang bergoyang lembut, tapi tidak butuh waktu lama untuk menstabilkan dan berubah menjadi bentuk pintu. Perubahan seperti itu menarik perhatian semua orang. Ini adalah pintu menuju harta karun. Tatapan Taoist Zuosi sepertinya tertarik oleh magnet. Dia menatap pintu yang seperti kerudung dan tidak bisa mengalihkan pandangannya. Kelompok empat dan idealisme adalah sama. Mereka menatap kosong untuk beberapa saat sebelum kembali ke akal sehat mereka. Serang pintu. Cepat, hancurkan pintunya. Taoist Zuosi kembali sadar dan segera meneriaki dua orang di belakangnya. Keduanya tidak berani ragu. Mereka menyerbu langsung ke pintu dan menamparnya dengan telapak tangan. Semua jenis teknik mistis yang mengerikan dihancurkan dengan gila-gilaan di pintu yang seperti kerudung. Ledakan. Ledakan. Boom! Ledakan keras terdengar di pintu. Suara menyebar jauh dan luas, menyebabkan bumi dan pegunungan bergetar. Penggarap roh di kejauhan semua mundur dari lembah, berpikir bahwa sesuatu yang aneh telah terjadi di lembah. Namun, dua penggarap roh yang dibawa oleh Taoist Zuosi terus menyerang selama lebih dari 30 napas waktu, tetapi mereka masih tidak berhasil membuka pintu. Faktanya, mereka bahkan tidak meninggalkan satu pun tanda di atasnya. Hmm! Taoist Zuosi mengerutkan kening dan menatap pintu. Dia mengambil nafas dalam-dalam dan tiba-tiba menggerakkan jarinya. Cahaya seputih salju keluar dari ujung jarinya dan menghantam pintu. Wuduh! Cahaya menabrak pintu, tapi itu seperti batu yang tenggelam ke laut. Tidak ada riak. Kekerasan pintu ini di luar imajinasi semua orang. Tidak akan mudah untuk mendobraknya. Idealisme, yang berada di samping, tertawa. Adegan ini tidak melebihi harapannya. Zuosi menatapnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, Keponakan, apakah kamu punya ide? Heh! Apakah kamu memanggilku keponakan sekarang? Idealisme mencibir, ada jalan, tapi aku tidak punya takdir dengan harta ini, jadi aku tidak akan mengatakannya. Kamu tidak akan mengatakannya. Taoist Zuosi, luangkan waktumu untuk mendapatkan harta karun itu. Kami tidak akan menemanimu lagi. Ayo pergi! Idealisme menangkupkan tinjunya dan berencana untuk membawa anak buahnya pergi. Namun, begitu mereka bergerak, dua orang di sisi lain langsung muncul di depan idealisme, menghalangi jalannya. Pergi! Zuosi berkata dengan tenang, jika kamu tidak menyerahkan metode untuk membuka pintu harta karun, apakah menurutmu kamu bisa pergi kemana saja? Kamu ingin membunuhku. Manusia mati untuk kekayaan, burung mati untuk makanan. Jika itu untuk harta, tidak ada gunanya mati. Kalau begitu, bunuh aku. Paling-paling, tidak ada yang akan mengambil harta itu, kata idealisme acuh-ta'acuh. Kamu, hef, lalu apa yang kamu inginkan? Beri aku setengah dari harta. Setengah. Mata Taoist Zuosi dipenuhi dengan niat membunuh. Apa hakmu untuk menawar denganku? Tidak apa-apa jika kamu tidak setuju. Lakukan, aku tidak akan menolak. Saya setuju. Taoist Zuosi berteriak tak berdaya. Oh. Jika kamu membantuku membuka pintu harta karun, aku akan memberimu setengah dari harta karun itu. He he, bukankah begitu? Idealisme tersenyum, merasa telah mencapai tujuannya. Dia melambaikan tangannya, dan para pembudidaya roh segera bubar. Mereka mengepung pintu muslin tipis dan mulai membaca mantra dengan mata tertutup. Idealisme mengeluarkan bola bundar entah dari mana, memejamkan mata, dan melantunkan mantra. Dari kelihatannya, dia datang dengan persiapan. Taoist Zuosi menyaksikan dengan sabar dari samping. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi matanya sering berkedip. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan.